selamat menikmati kembali bersama matematika spekta kali ini kita akan membahas cara mudah merubah satuan suhu Celsius, Reamor dan Fahrenheit oke bagaimana caranya kita harus tahu perbandingannya terlebih dahulu temperatur dalam Celsius, kemudian ada temperatur dalam Reamor kemudian ada temperatur dalam Fahrenheit nah perbandingannya Celsius yaitu 5 yang Reamor ini 4, yang Fahrenheit yaitu 9 catatannya yang Fahrenheit ini dikurangkan dengan 32 kenapa kurang 32 karena dalam termometer Celsius ini dimulai dari angka 0 begitu juga dengan termometer Reamor dia dimulai dari angka 0 sedangkan Fahrenheit termometernya dimulai dari angka 32 makanya disini ada pengurangan dengan angka 32 oke paham ya sekarang misalkan diketahui temperatur dalam derajat Celsius ditanya berapakah dalam Reamor dan Fahrenheit nah nanti kita akan menghitung menggunakan perbandingan ini kemudian soal kedua nanti jika diketahui Reamor berapakah Celsius dan Fahrenheit dan soal yang ketiga jika diketahui Fahrenheit berapakah Celsius dan Reamor oke yang pertama terlebih dahulu yang pertama misalkan diketahui dalam Celsius temperatur sebesar 30 derajat Celsius nah ditanya berapakah temperatur dalam Reamor dan Fahrenheit oke cara jawabnya seperti ini misalkan Reamor per Celsius sama dengan kita lihat Reamor Reamor 4 tuliskan 4 per Celsius besarnya 5 tulis 5 disini maka Reamor sama dengan 4 per 5 dikali Celsius sama dengan 4 per 5 dikali Celsius nya ada disini diketahui sebesar 30 sama dengan nah ini boleh untuk menghitungnya 4 dikali 30 dibagi 5 atau 30 bagi 5 dulu 30 30 bagi 5 kita peroleh 6 ya oke 4 kali 6 24 jadi kita dapatkan 24 rajat Reamor bisa ya nah bagaimana untuk yang Fahrenheit Fahrenheit ya musannya Fahrenheit dikurang 32 per Celsius sama dengan lihat Fahrenheit ini perbandingannya 9 ya 9 per 5 maka Fahrenheit dikurang 32 sama dengan 9 per 5 dikali Celsius sama dengan 9 per 5 dikali Celsius nya sebesar 30 seperti tadi kita bagi dulu 30 dibagi 5 kita peroleh 6 9 kali 6 kita dapatkan 54 ini Fahrenheit dikurang 32 seperti di atas Fahrenheit kurang 32 sama dengan 54 maka Fahrenheit sama dengan 54 ditambah 32 ini negatif kalau pindah ruas dia jadi positif sama dengan kita tambahkan 54 tambah 32 kita peroleh 86 raja Fahrenheit bisa ya oke seolah bisa ya oke kita lanjutkan soal yang kedua yaitu jika diketahui area mode oke kita hapus ini terlebih dahulu oke soal kedua jika diketahui area mode misalkan diketahui 20 derajat remote berapakah derajat Celsius dan Fahrenheit nah untuk mencari Celsius kita tuliskan Celsius per area mode sama dengan Celsiusnya 5 perbandingan yang di atas ya per 4 maka Celsius sama dengan 5 per 4 dikali area mode dikali area mode 20 oke sama dengan 5 kali 20 bagi 4 atau 20 bagi 4 dulu sama dengan 5 5 kali 5 25 derajat Celsius saya oke untuk yang Fahrenheit kita tuliskan Fahrenheit dikurang 32 per area mode sama dengan 9 per 4 Fahrenheit dikurang 32 sama dengan 9 per 4 dikali area mode sama dengan 9 per 4 dikali area mode nya 20 kita bagi langsung ya 20 dibagi 4 5 9 kali 5 45 yang ini baru didapatkan Fahrenheit dikurang 32 maka Fahrenheit sama dengan 45 ditambah 32 sama dengan kita tambahkan kita peroleh 77 derajat Fahrenheit bisa ya ini untuk konversi suhu ini sangat mudah sekali asalkan kita tahu perbandingan yang ini ya oke sekarang kita masuk soal yang ketiga lagi yaitu jika diketahui derajat Fahrenheit oke kita post terlebih dahulu oke soal yang ketiga soal yang ketiga misalkan diketahui derajat Fahrenheit sebesar 55 derajat Fahrenheit yang ditanya berapa Celsius nya berapa remote oke untuk mencari Celsius bikin Celsius per Fahrenheit dikurang 32 sama dengan Celsius nya 5 Fahrenheit nya 9 maka untuk mencari Celsius sama dengan 5 per 9 dikali dalam kurung Fahrenheit dikurang 32 sama dengan 5 per 9 dikali dalam kurung Fahrenheit nya 95 dikurang 32 kita sambung di sini ya Celsius sama dengan 5 per 9 dikali dalam kurung kita kurangkan 95 dikurang 32 kita peroleh 63 oke sama dengan 5 dikali 63 kemudian dibagi 9 atau 63 dibagi 9 kita peroleh 7 5 kali 7 35 nil derajat Celsius nah untuk mencari yang reamor seperti yang Celsius ini kita tuliskan reamor per Fahrenheit dikurang 32 sama dengan lihat reamor nya 4 ya 4 per Fahrenheit 9 kemudian reamor sama dengan 4 per 9 dikali dalam kurung F dikurang 32 sama dengan 4 per 9 dikali langsung ya F dikurang 32 ini 95 kurang 32 kita peroleh tadi 63 ya teruskan saja 63 sama dengan 63 dibagi 9 7 4 4 kali 7 28 28 raja oke sudah ya gampang sudah kita kerjakan 3 soal insyaallah ini mudah dipahami tapi jika masih ada pertanyaan atau ada yang ragu silahkan cantumkan pertanyaan anda di kolom komentar terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh